Di bab untuk spesial efek ini, memang ada jenis efek yang saya tunjukkan, kemudian ketika saya menerapkan pada layar, ada yang tidak saya tunjukkan apa jenis efek yang saya gunakan. Karena begini, kalau di kelas, biasanya ketika siswa saya ajari jenis efeknya, ternyata yang dia terapkan hanya itu saja. Ketika saya suruh untuk membuat final project, yang diterapkan apa yang saya berikan, dia tidak mau melakukan eksplorasi. Saya tidak ingin seperti itu, biar kamu menjadi penasaran, kemudian mencobanya satu persatu. Nah, dengan begitu, kamu bisa tahu macam-macam kemudian apa bentuk dari efek yang ada. Berikut ini akan saya contohkan untuk membuat animasi gelombang air. Menggunakan menu efek, kemudian distort, pilih wave warp. Nah, ketika kita pilih, maka obyek kita ini akan memiliki gelombang, seperti gelombang ria air. Nah, namun yang terjadi adalah efek tersebut akan teraplikasikan ke semua bagian dari obyek ini. Nah, bagaimana kalau saya hanya ingin yang terkena efek ini, hanya airnya saja, pegunungannya tidak. Nah, kita bisa memanfaatkan adjustment layer. Masih ingat adjustment layer? Adjustment layer adalah layer yang transparan. Dia masuk dalam kategori layer solid, ya. Nah, kalau ada adjustment layer, yang kita beri efek gelombang air tersebut, ya, adalah adjustment layer-nya, bukan layer obyeknya. Nah, seperti ini, ya. Nah, kalau saya jalankan, ya. Nah, saya jatuhkan set. 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 Terima kasih.